Cornelis de Houtman dan kru menegalkan pelabuhan Vere, di Provinsi Zelandia, pada tanggal 15 Maret 1598. Destinasi mereka adalah Aceh. Dalam pelayarannya, de Houtman sempat terbawa ke Brasil karena cuaca yang buruk. Ia kemudian mendapatkan jalurnya kembali dan mendekati bagian selatan benua Afrika pada bulan November 1598. Namun pelayaran yang lama menguat cadangan makanan mereka hampir habis. 11 November 1598, mereka mendarat di teluk meja. Pada saat mencoba melakukan barter dengan penduduk asli, kesalahpahaman terjadi dan penduduk asli menyerang mereka. Akibatnya, 13 kru kapal Belanda pun tewas dalam kejadian itu. Mereka pun melanjutkan pelayaran tanpa cadangan makanan tambahan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan stok daging yang semakin menipis.